Hai guys welcome back to my channel Siapa sangka Amanda Monopo tak pernah gunakan uang hasil syuting ikatan cinta Andin lebih pilih hal ini Kepopuleran sinetron ikatan cinta membuat para bintangnya memiliki penghasilan berlebih termasuk Amanda Monopo Bahkan dua bintang utama ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Monopo kerap kebanjiran job di luar syuting sinetron tersebut Mulai dari endorse bintang iklan hingga jadi bintang tamu di sejumlah acara yang dilakoni pemeran Aldebaran dan Andin itu Namun ada yang berbeda dari Amanda Monopo sendiri Yaitu uang penghasilan syuting dirinya tak digunakan Kesuksesan yang dirai Amanda Monopo tentunya mendatangkan cuan yang tidak sedikit Panda sangat disiplin dalam mengatur keuangannya Amanda Monopo mengaku dirinya punya kewajiban tanggung jawab kepada keluarga Terlepas dari sang ayah masih bekerja dan sebagai kepala keluarga Karena punya tanggung jawab kebutuhan keluarga dan lain-lain Putar otak terus gimana caranya memenuhi kebutuhan aku juga Kata Amanda Monopo dikutip dari kanal youtube Cumi Cumi Sehingga Amanda Monopo memilih untuk tak menggunakan uang hasil kerja berlebih Dan menabungkan penghasilan dari syutingnya Jadi uang kerja yang kayak syuting segala macam masuk ke rekening tabungan kata Amanda Monopo Sementara itu pemeran Andin kerap mencisihkan setengah uang hasil dari bisnis untuk penuhi kebutuhannya Terus uang bisnis setengah masuk ke tabungan setengah untuk pengeluaran Habis itu setengahnya lagi buat keperluan aku, kebutuhan aku kata lawan main Arya Saloka tersebut Sebagai informasi Amanda Monopo merupakan satu diantara artis moda yang memiliki perjalanan karir cemerlang Berkat perannya sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta membuat namanya dikenal dan melambung di dunia hiburan tanah air Selain kerap muncul di dunia industri hiburan, mantan kekasih Bilisa Putra itu menjalani bisnis Perempuan kelahiran 6 Desember 1999 itu menjadi satu diantara artis tanah air yang karirnya sedang bersinar Bahkan Amanda Monopo sedang sejak lama membangun bisnis sebagai cadangan pundi-pundi rupiahnya Di usianya yang masih 21 tahun, Amanda Monopo telah mencapai kesuksesan sebagai artis dan CEO bisnis miliknya Pemeran Andin itu menghadirkan produk body care yang diberi nama Skin Soul Dirinya juga sering mempromosikannya lewat Instagram pribadinya Popularitas Amanda Monopo yang melambung jauh usai sukses Memerankan toko Andin dalam sinetron Ikatan Cinta Aktingnya yang ciamik, mampu membawa kembali angin segar bagi dunia pesinetron Indonesia Tak heran, bila kini Amanda Monopo memiliki banyak penggemar Tak cuma berhasil mengembalikan kejayaan sinetron Tanah Air Berkat kesuksesannya, Amanda Monopo juga dibangjiri berbagai tawaran job di luar syuting Ikatan Cinta Mulai dari endorse, bintang iklan, hingga menjadi bintang tamu sejumlah acara Turut dilakoni pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu tersebut Pundi-pundi rupiah yang tak sedikit pun dengan mudah berdatangan pada Amanda Monopo Namun uniknya, Amanda Monopo ternyata ogah menggunakan uang hasil jeripayahnya Amanda Monopo memilih membuang uangnya untuk hal lain Pengakuan ini bahkan diakui Amanda Monopo sendiri pada awal media beberapa waktu lalu Amanda Monopo mengaku sangat disiplin mengatur keuangannya agar bisa memenuhi kebutuhan lainnya Hasil jeripayahnya selama syuting Ikatan Cinta pun diakui Amanda Monopo dia berikan kepada keluarganya Karena punya tanggung jawab kebutuhan keluarga dan lain-lain Putar otak terus, gimana caranya memenuhi kebutuhan aku juga Kata Amanda Monopo seperti dikutip dari kanal Youtube Star Pro Agar keuangannya tak kacau, Amanda Monopo bahkan memilih untuk menabungkan semua penghasilan syuting Ikatan Cinta pada rekening khusus Jadi uang kerja untuk syuting segala macam masuk ke rekening tabungan ucap Amanda Monopo Meski harus menjadi telang punggung keluarga, Amanda Monopo mengaku tak masalah Apalagi ketika melihat sang ayah bahagia menikmati hasil jeripayahnya Kebahagiaan aku adalah ketika melihat orang lain bahagia ujar Amanda Monopo pada awak media Siapa sangka Amanda Monopo tak pernah gunakan uang hasil syuting Ikatan Cinta Andin lebih pilih hal ini Kepopuleran sinetron Ikatan Cinta membuat para bintangnya memiliki penghasilan berlebih Termasuk Amanda Monopo Bahkan dua bintang utama Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Monopo Kerap kebanjiran job di luar syuting sinetron tersebut Mulai dari endorse bintang iklan hingga jadi bintang tamu di sejumlah acara yang dilakoni pemeran Aldebaran dan Andin itu Namun ada yang berbeda dari Amanda Monopo sendiri Yakni uang penghasilan syuting dirinya tak digunakan Kesuksesan yang diraih Amanda Monopo tentunya mendatangkan cuan yang tidak sedikit Amanda sangat disiplin dalam mengatur keuangannya Amanda Monopo mengaku dirinya punya kewajiban tanggung jawab kepada keluarga Terlepas dari sang ayah masih bekerja dan sebagai kepala keluarga Karena punya tanggung jawab kebutuhan keluarga dan lain-lain Putar otak terus gimana caranya memenuhi kebutuhan aku juga Kata Amanda Monopo dikutip dari kanal Youtube Cumi Cumi Sehingga Amanda Monopo memilih untuk tak menggunakan uang hasil kerja berlebih Dan menabungkan penghasilan dari syutingnya Jadi uang kerja yang kayak syuting segala macam masuk ke rekening tabungan Kata Amanda Monopo Sementara itu pemeran Andin kerap mencisihkan setengah uang hasil dari bisnis Untuk penuhi kebutuhannya Terus uang bisnis setengah masuk ke tabungan setengah untuk pengeluaran Habis itu setengahnya lagi buat keperluan aku, kebutuhan aku Kata lawan main Arya Saloka tersebut Sebagai informasi Amanda Monopo merupakan satu diantara artis moda yang memiliki perjalanan karir cemerlang Berkat perannya sebagai Andin dalam sinetron ikatan cinta membuat namanya dikenal dan melambung di dunia hiburan tanah air Selain kerap muncul di dunia industri hiburan, mantan kekasih Bilisa Putra itu menjalani bisnis Perempuan kelahiran 6 Desember 1999 itu menjadi satu diantara artis tanah air yang karirnya sedang bersinar Bahkan amannya